Selamat datang dan selamat mendengarkan Siroh Hanabawiyah episode kelima tentang kekuasaan dan nebirat di kalangan bangsa Arab. Ketika kita hendak membicarakan kondisi Arab sebelum Islam, kita harus membuat miniatur sejarah pemerintahan, kepemimpinan, agama, dan kepercayaan di kalangan bangsa Arab. Tujuannya agar kita lebih mudah memahami kondisi yang terjadi saat kemunculan Islam. Para penguasa jazirah Arab pada saat terbitnya matahari Islam bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, para raja yang mempunyai mahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri. Yang kedua, para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja. Kebanyakan di antara mereka benar-benar memiliki kebebasan tersendiri. Bahkan, kemungkinan sebagian di antara mereka mempunyai subordinasi layaknya seorang raja yang dinobatkan. Raja-raja yang dinobatkan adalah raja-raja Yaman, Ghassan, dan Hirah. Adapun penguasa-penguasa lain di jazirah Arab tidak memiliki mahkota. Yang pertama, kita akan membahas tentang raja-raja di Yaman. Bangsa tertua yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Sabah. Mereka bisa diketahui melalui penemuan fosil aur yang hidup 25 abad sebelum masehi. Puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan mereka dimulai pada 11 tahun sebelum masehi. Perkembangan mereka bisa dibagi menurut tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, abad-abad sebelum tahun 650 sebelum masehi. Raja-raja mereka pada waktu itu diberi gelar Makrib Sabah. Ibu kota mereka di Sarawah. Puing-puing peninggalan mereka dapat ditemui dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat dari negeri Ma'rib. Yang dikenal dengan istilah Karibah. Pada zaman mereka mulai diadakan pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib. Bendungan ini sangat terkenal dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah kekuasaan kaum Sabah meliputi daerah-daerah jajahan di negeri Arab dan di luar Arab. Kemudian tahapan yang kedua, sejak tahun 650 sebelum masehi sampai tahun 110 sebelum masehi. Pada masa-masa ini, mereka menanggalkan gelar Makrib dan hanya dikenal dengan Raja-Raja Sabah. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota, sebagai pengganti Sarawah. Puing-puing kota ini dapat ditemui sejauh 60 mil dari Sana'a ke arah timur. Kemudian tahapan berikutnya yang ketiga, sejak tahun 115 sebelum masehi sampai tahun 300 masehi. Pada masa-masa ini, Kabila Himyar dapat mengalahkan kerajaan Sabah dan menjadikan Raidan sebagai ibu kotanya, sebagai ganti dari Ma'rib. Kemudian Raidan diganti dengan nama Zafar. Puing-puing peninggalannya dapat ditemukan di sebuah bukit yang di sekitarnya dikelilingi pagar di dekat Yarim. Pada masa itu, mereka mulai jatuh dan runtuh. Perdagangan mereka bangkrut sebagai akibat dari perluasan kekuasaan Kabila Nabat ke Utara Hijas. Ini merupakan penyebab pertama kehancuran mereka. Yang kedua, karena bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan dari laut setelah mereka dapat menguasai Mesir, Surya, dan bagian Utara Hijas. Ketiga, adanya persaingan di antara Kabila-Kabila yang ada di sana. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan keluarga Koton berpisah-pisah dan mereka termotivasi untuk berpindah ke negeri Syiasa. Kemudian, tahapan-tahapan berikutnya yang keempat, sejak tahun 300 Masehi sampai masuknya Islam Kayaman. Pada masa-masa ini, kekacauan, keributan, revolusi, dan peperangan antar suku seringkali terjadi di antara mereka yang justru membuat mereka menjadi mangsa bagi pihak luar, hingga kemerdekaan mereka pun teranggut. Pada masa itu, bangsa Romawi masuk ke Aden. Atas bantuan bangsa Romawi ini pula, orang-orang Abasha dapat merebuti Aman pada awal tahun 340 Masehi, yang sedang disibukan oleh persaingan antara Kabila Hamdan dan Himyar. Penjajahan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Selanjutnya, Yaman bisa mendapatkan kemerdekaan-nya lagi. Tetapi, kemudian bendungan ma'arif jebol, sehingga menimbulkan banjir besar seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah Saylul Aram pada tahun 450 atau 451 Masehi. Setelah itu, disusul satu kejadian besar yang mengakibatkan runtuhnya peradaban mereka, dan mereka pun terpecah belah. Pada tahun 523 Masehi, Zunuas, seorang Yahudi, memimpin pasukan yang menyerang orang-orang Kristen, yaitu pengikut ajaran Nabi Isa dari penduduk Najran, dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agamanya. Karena mereka menolak, maka Zunuas membuat parit-parit besar yang di dalamnya dinyalakan api, lalu mereka dilemparkan ke dalam api hidup-hidup, sebagaimana yang diisyaratkan Al-Quran pada firmannya dalam surat Al-Buruj, Utila Asuhabul Ukhdud, binasa, dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Al-Buruj ayat 4 Kejadian ini menimbulkan api dendam di hati orang-orang Kristen, dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan penaklukan di bawah pimpinan Kaisar Romawi untuk menguasai negeri Arab. Mereka memobilisasi orang-orang Habasya, dan menyiapkan armada lautnya. Sebanyak 70 ribu pasukan dari penduduk Habasya, diterjunkan dan mampu menguasai Yaman untuk kali kedua. Serbuan ini dipimpin oleh Aryat. Pada tahun 525 Masehi, Aryat menjadi penguasa negeri jajahannya dengan mandat Raja Habasya, hingga akhirnya dibunuh oleh Abraha, anak buahnya sendiri. Abraha menggantikan kedudukan Aryat di Yaman setelah meminta restu rajanya dihabisah Habasya. Abraha inilah yang mengeraskan pasukannya untuk menghancurkan Kaabah, yang dikenal dengan pasukan gajah. Setelah peristiwa gajah, penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Persia. Mereka pun bersemutu melawan orang-orang Indonesia, hingga akhirnya mampu mengusirnya dari Yaman dan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 575 Masehi, di bawah kemungkinan Ma'di Ya'arim bin Saif Ziyazid al-Nyati. Kemudian mereka menempatkannya menjadi raja. Ma'di Ya'arim masih mengatakan sebagian penduduk Habasya, sebagai pengawal yang selalu menyertai aktivitasnya, meskipun akhirnya justru menjadi bemerang baginya. Suatu hari mereka membunuhnya. Dengan kematiannya, upuslah sudah dinasti Ziyazid. Setelah itu, Kisra mengangkat penguasa dari bangsa Persia di Sana'a, dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia. Beberapa pemimpin dari bangsa Persia, silih berganti menguasai Yaman, dan era kepemimpinan mereka yang terakhir di Yaman adalah Bazan, yang kemudian memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini, berakhir pula kekuasaan bangsa Persia atas negeri Yaman.